Kisah Sahabat Nabi Khalid bin Walid Pengepungan Damaskus bagian 2 9 September 634 Masehi atau 10 Rojab tahun 13 Hijriah Damaskus telah terkepung selama 3 minggu Namun tidak ada perlawanan yang berarti dari Romawi Selain lemparan anak panah Di saat itu salah seorang perwira Romawi menemui panglimanya yang bernama Thomas Jika kita bertahan terus seperti ini Kita semua bisa mati kelaparan karena persediaan makanan kita akan habis Tunggulah sampai bantuan dari Kaisar datang Jika tidak ada halangan pasukan bantuan itu akan segera tiba di Damaskus dalam beberapa hari lagi Sejak kekalahan tentara Romawi di March U Sofar Heraklius telah mengumpulkan pasukan baru yang terdiri dari 12 ribu orang Pasukan ini berangkat dari Antiochia melalui Emesa dan Bait Lihia untuk membantu Thomas di Damaskus Sayangnya rencana tersebut juga telah diketahui oleh Khalid yang didapatkannya dari mata-mata pasukan muslimin Dhiror bawalah 5 ribu pasukan berkuda ini dan bergeraklah dengan cepat menuju Bait Lihia Cegahlah pasukan bantuan itu agar mereka tidak bisa memasuki Damaskus Baik panglima Dhiror kemudian berangkat dan menjadikan Sani Yatul Uqob sebagai tempat penyergapan Namun ia justru menghadapi musuh yang jumlahnya dua kali lipat dari pasukannya Sehingga akhirnya ia sendiri pun terkepung dan ditangkap oleh Romawi Dia adalah Dhiror, tawan dan bawa dia sebagai hadiah kepada Kaisar Setelah mendengar berita penangkapan Dhiror, Khalid dengan 4 ribu pasukan berkuda Kemudian bergerak cepat menuju Bait Lihia Sedangkan komando pengepungan di Damaskus diserahkan kepada Abu Obaida Isi penyelamatan Dhiror pun dilakukan Rofi mendapatkan perintah dari Khalid Membawa 100 prajurit berkuda dan akhirnya berhasil menyelamatkan Dhiror Di sisi lain, sang panglima juga mampu memukul mundur pasukan bantuan Romawi Hingga mereka kabur menuju Emesa Apakah kita tidak mengejar mereka, panglima? Sebaiknya kita segera kembali ke Damaskus dan kembali memperkuat pengepungan Setelah semua urusan di Bait Lihia selesai Khalid pun segera kembali ke Damaskus Di saat kaum muslimin masih melakukan pengepungan terhadap Damaskus Seorang utusan dari Madinah membawa berita duka kepada Abu Obaida di tendanya Apakah selain kepadaku, berita ini telah diketahui oleh yang lainnya juga? Tidak selain Tuhan Abu Obaida sendiri Karena saya menyadari dampak berita ini apabila sampai tersebar Bahkan hingga saat ini, aku tidak tertarik dengan jabatan apapun Namun jika berita ini sampai diketahui kaum muslimin yang sedang berjuang bersamaku Tentu saja hal itu pasti akan melemahkan semangat mereka Maka sebaiknya berita ini kita rahasiakan hingga pengepungan ini berakhir Setelah mendengar berita kekalahan di Bait Lihia Thomas membuka gerbangnya Lalu melakukan serangan terbuka kepada pasukan muslimin Namun setelah beberapa kali melakukan perlawanan Thomas tidak mampu menghadapi pasukan yang dipimpin suruh pil Dan memilih kembali ke dalam benteng Lalu di malam harinya Thomas kembali melancarkan serangan yang lebih besar Dengan membuka semua gerbang benteng Dan menjadikannya sebagai medan pertumpahan darah Namun usaha itu tetaplah gagal Seperti biasa, mereka pun kembali kabur dan bersembunyi ke dalam benteng Beberapa malam berikutnya Informasi rahasia tentang melemahnya penjagaan di gerbang timur Terdengar oleh Khalid Maka kemudian Khalid bersama Koko dan Mas Ur bin Adi Memanjat gerbang timur dengan menggunakan tali Untuk menyelinap masuk dan membuka gerbang dari dalam Khalid pun melancarkan serangan mendadak Ketika Romawi sedang pesta mabuk-mabukan Dan pertempuran ini berlangsung sepanjang malam hingga pagi datang Di sisi lain Thomas yang kemudian sadar Bahwa gerbang timur telah dimasuki Khalid Ia segera meminta jaminan keselamatan kepada Abu Ubaidah Dengan menyerahkan Damaskus Dan membayar jizya kepada kaum muslimin Dan Abu Ubaidah pun menyetujuinya Berita Thomas yang menyerah kemudian tersebar ke beberapa komandan pasukan muslimin lainnya Namun Khalid bersama pasukannya yang sedang bertempur di sisi timur Damaskus Belum mengetahui berita tersebut Alhasil ketika Khalid dan Abu Ubaidah saling bertemu di pusat kota Damaskus Keduanya pun terlibat perbedaan pendapat Khalid menganggap bahwa Damaskus menyerah karena pertempuran Sedangkan menurut Abu Ubaidah Damaskus menyerah dengan jalan damai Akhirnya keduanya pun bermusyawara dengan beberapa komandan muslimin lainnya Dan semua bersepakat bahwa keputusan Abu Ubaidah perlu dihormati Sehingga sejarah kemudian mencatat bahwa Damaskus menyerah sebagian dengan jalan damai Dan sebagian lainnya melalui jalan pertempuran Thomas selalu menemui Khalid dan Abu Ubaidah untuk mengajukan syarat kepada mereka Setelah aku serahkan Damaskus Tolong izinkanlah aku dan pengikutku Untuk meninggalkan kota ini Dan berikan jaminan keselamatan bagi kami Selama tiga hari Jika setelah tiga hari itu berlalu Kalian bebas melakukan apapun terhadapku Kesepakatan pun disetujui Dan perjanjian ditanda tangani oleh Khalid bin Walid Dengan disaksikan para komandan muslimin Dan sahabat Rasulullah lainnya Setelah Thomas meninggalkan Damaskus Khalid pun menulis surat kemenangannya Dan akan mengirimkan berita besar ini Kepada Khalifa Abu Bakar Surat itu ditulis pada tanggal 1 Oktober 634 Masehi Atau 2 Syaban tahun 13 Hijriah Namun utusan yang ditunjuk Khalid tidak juga pergi setelah berjam-jam lamanya Wahai utusanku Apakah kau mengalami kesulitan sehingga membuatmu tidak segera pergi ke Abu Bakar di Madinah Kutusan itu hanya diam saja Dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari panglimanya Abu Ubaidah yang menyaksikan keduanya Lalu mendekati Khalid Khalid, ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Tentang hal apa itu, wahai Abu Ubaidah? Tidak di sini Mari kita bicara di tendamu Perlahan Khalid membaca surat itu Surat yang mengabarkan bahwa ia diganti sebagai panglima Dan posisinya digantikan Abu Ubaidah Serta berita wafatnya Abu Bakar Ashidi Dan diangkatnya Umar bin Khotob sebagai penerus Khalifa Mengapa Anda menyembunyikan ini dariku? Semoga Allah SWT merahmatimu Berita ini tiba ketika kita sedang melakukan pengepungan Damaskus Maafkan aku jika merahasiakannya selama ini kepadamu Karena aku tidak ingin mengacaukan semangat kaum muslimin Dan mengganggu konsentrasimu selama memimpin mereka Dan aku tidak akan mengambil posisimu Maka tetaplah menjadi panglima bagi kami, wahai Khalid Tidak, wahai Abu Ubaidah Ini adalah perintah Khalifah kita yang baru Dan sebaiknya Anda tidak mengabaikan amanah ini Karena saya ikhlas jika harus melepas jabatan ini untuk Anda Anda adalah sahabat Rasulullah yang terpercaya Dan sosok yang saya kagumi Sahabat kisah islami Begitulah kisah perjalanan sejarah pembebasan Damaskus Yang penuh haru Setelah Khalid menerima surat dari Omar bin Khotob Maka pergantian panglima pun disyiarkan kepada seluruh kaum muslimin Dan Khalid menerimanya dengan hati yang ikhlas Begitu juga Abu Ubaidah yang merasa tidak enak menerima jabatan itu Namun ia harus menjalankan perintah amanah dari Khalifah Dari kedua sahabat ini Kita bisa belajar saling menghormati antar sesama Kemudian kita juga bisa memahami makna dari keikhlasan sesungguhnya Seperti yang dicontohkan oleh Khalid Walauwaklam pisawab Terima kasih telah menonton!